Intro Halo sobat jomblo Waduh Yang weekendnya cuma nonton youtube Waduh Dah yuk kita gas lagi yuk Magic Emperor langsung aja kita gas Merview sedikit dari part sebelumnya Setelah mengikuti semua rencana Ivan Yang meminta kepada aliansinya Untuk terus bergerak Dan berakhir Dengan tujuan akhir di gate air Membuat aliansi Zofan tanpa adanya rasa curiga Pada akhirnya mereka juga harus terjebak Di dalam sebuah arah formasi Arah formasi yang telah dipasang oleh aliansi jahat Ya ketidak hati-hatian mereka dalam langkah Dan terlalu mempercayai Suaring Demon alias Zofan Membuat mereka semua pada akhirnya Harus terjebak di dalam arah Yang dikepung oleh pasukan musuh Di dalam kondisi terkepung dan tidak ada jalan keluar Memaksa Tian Shang si bocah maniak ini Doi tidak ambil pusing Doi berkesimpulan jika ingin keluar dari tempat ini Maka bantai mereka semua yang ada di depan matanya Di sini tanpa adanya rasa basah basi Si maniak petarung ini Yaitu Tian Shang langsung memasang kuda-kudanya Dan teknik pertama yang akan ia gunakan adalah teknik Four-Wing Space Formation Dan begitu teknik itu dilepaskan Bam melotoklah para kroco-kroco yang ada di depan matanya Di sini karena tidak ada jalan keluar Maka dari itu di sini Tian Shang pun benar-benar menggila Ia menyiapkan teknik-teknik berpedangnya yang sungguh super gila Melompat ke udara dan langsung menghantam para kroco yang ada di bawahnya Melihat salah satu tuan muda bangsawan yang memang menggila di depan mereka Membuat para kroco-kroco ini penuh gemetar Gemetar ketakutan Ditambah ketika mereka melihat tatapan dingin dari seorang petarung pedang Yang memang sungguh tidak berperasaan itu Melihat itu semua tentu saja membuat para kroco-kroco ini Yang ada di hadapannya tidak tahu harus berbuat apa lagi Tapi sebelum Tian Shang terus menggila dan tidak terkendali Di sini salah seorang pun berteriak Orang itu adalah Yan Bagui Yang meminta agar Tian Shang tidak bersikap songong Karena memang kini yang akan menghadapi Tian Shang adalah dirinya Melihat si kampret itu datang menerjang dirinya Di sini Tian Shang pun tambah bergairah Membuat dirinya pun kini melapisi pedangnya dengan kekuatan ki Doi pun melepaskan teknik berpedang langsung Langsung ke arah si kampret Yan Bagui itu Dan beruntung serangan berbahaya yang dilepaskan oleh Tian Shang Dapat dihindari oleh si kampret ini Tepat sebelum serangan itu mengenai tubuhnya DAAA Sungguh serangan yang sangat berbahaya Bahkan serangan yang miss Yang dilepaskan oleh Tian Shang dapat membunuh Salah seorang kroco yang memang sedang mempertahankan formasi barier tingkat 3 ini Melihat efek serangan yang dilepaskan oleh Tian Shang Menyadari bocah racun ini Kalau kekuatan yang dimiliki oleh Tian Shang memang sungguh menakutkan Bahkan formasi aray ini hampir saja dapat dihancurkan hanya dengan satu serangan itu Melihat Tian Shang yang memang menggila dan layak menjadi salah satu naga muda Tian Yu Memaksa si kampret racun ini harus mengeluarkan kemampuan bertarungnya juga Maka dari itu disini si racun kampret ini yang menyiapkan sesuatu di tangannya Untuk melakukan suatu tindakan Dan sesuatu itu adalah sebuah serangan langsung yang dilepaskan oleh si kampret ini ke arah Tian Shang Ya racun si kampret ini sungguh mengerikan Karena mau bagaimanapun si kampret yang bagus ini adalah salah satu tuan muda yang memiliki teknik yang juga sangat mengerikan Bahkan racun gila itu dapat membuat kroco-kroco yang terkena serangan itu langsung mati Ya mati instant Dan itu menyadarkan Tian Shang kalau kali ini lawannya bukanlah lagi para kroco-kroco Maka dari itu disini Tian Shang pun yang telah kembali melapisi pedangnya dengan kekuatan ki Kembali melepaskan teknik flowing space Dan sungguh beruntungnya si kampret ini Lagi-lagi Lagi dan lagi Doi dapat menghindari serangan Tian Shang beberapa detik sebelum serangan itu datang Dan lagi-lagi serangan Tian Shang yang mengenai barier itu kembali Membuat para kroco-kroco yang mempertahankan barier ini harus mati Dan itu juga membuat si kampret racun ini sadar kalau Tian Shang adalah bocah gila Karena diantara mereka semua 6 naga dan 1 phoenix Kenapa? Kenapa bocah pedang ini sungguh berbeda dengan kekuatan yang sangat-sangat dasyat Disini bocah racun ini juga sadar jika terus seperti ini Bisa-bisa formasi ini benar-benar hancur Dan jika rencana ini gagal bisa-bisa aku Aku bisa-bisa mati di tangan pangeran Maka dari itu Si bocah racun ini melepaskan teknik Teknik asap racun miliknya Yaitu Rainbow Code Pump Melihat si kampret ini melepaskan teknik yang sepertinya akan membahayakan diri sendiri Membuat Tian Shang pun berpikir Apakah si kampret ini benar-benar serius Dan tidak sayang dengan nyawanya sendiri Karena memang teknik awan racun itu sungguh gila Karena memang teknik itu sungguh tidak pandang bulu Semuanya dihantam Teman ataupun lawan Semuanya dihantamnya Dan itu memaksa Tian Shang Yang melihat teknik awan racun itu memutuskan untuk kembali Kembali mengambil langkah beberapa jarak untuk mundur Dan mulai mengawasinya dari jauh Karena memang teknik si kampret itu sungguh kejam Bukan cuma lawan Tapi kawan dihantam juga Ujar dari Tian Melihat si kampret Yan Bagui yang menggila Menggunakan teknik awan racun Membuat bocah Long ini berujar Kalau ini cukup berbahaya Mengingat mereka juga tidak memiliki penawar racun milik si kampret itu Dan jika mereka tidak dapat memiliki penawarnya Sama saja bocah Yan Bagui ini akan menjadi tidak terkalahkan Karena memang mau bagaimanapun Ataupun keunggulan jumlah pasukan mereka di tempat ini Tetap saja itu tidak akan menguntungkan mereka Jika memang si kampret itu dapat menggunakan teknik awan racunnya secara maksimal Ditambah kini kondisi di tempat ini juga tidak menguntungkan mereka Karena saat ini mereka berada di dalam suatu arai Maka dari itu cepat atau lambat mereka semua pasti akan mati Mati terkena awan racun itu jika memang ini dibiarkan terus menerus Yang membuat Yan Xiang yang mendengar itu ia berujar Lantas Lantas apa yang harus mereka lakukan? Apakah tidak ada cara lain untuk dapat menghentikan ini semua? Yo 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 tentu saja ada Dan satu-satunya cara adalah dengan cara menghacurkan susunan formasi arai ini Maka dengan begitu awan racun itu seharusnya dapat menyebar dan tidak lagi membahayakan Hei menghancurkannya Sepertinya itu cukup mudah untuk dikatakan Tapi asal kau tahu Aku telah mencoba melakukannya beberapa kali Tapi formasi arai ini tidak sedikit pun bergeming Dan sepertinya aku membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk menghancurkannya Tapi Melihat apa yang ada di depan sana Sepertinya aku Aku juga sepertinya telah kehabisan waktu Sedangkan di luar sana Di luar arai formasi itu Di sini Yun Hai dan juga cucu mereka sungguh terkejut Mereka sungguh terkejut dengan apa yang ada di depan mata mereka Di sini cucu pun juga tahu Kalau arai formasi yang ada di depan mereka adalah arai formasi tingkat 3 Melihat arai itu ada di tempat ini Membuat gadis cantik ini pun cukup bingung Lah Bukankah Zou Fan telah meminta mereka untuk datang ke tempat ini Agar kami dapat keluar dari tempat ini dengan aman Tapi kenapa? Kenapa menjadi seperti ini? Sedangkan untuk Yun Hai ternyata Doi lebih selektif dalam mengamati Doi tahu di balik susunan formasi arai tingkat 3 itu Pasti ada pasukan tersembunyi yang telah membangunnya Karena Yun Hai tahu arai semacam ini untuk mengaktifkannya Membutuhkan susunan formasi dari pasukan penyusun Di sini Yun Hai juga bersyukur Karena posisi mereka yang datang ke tempat ini sedikit terlambat Membuat mereka tidak terjebak di dalam arai itu Dan melihat jebakan itu telah aktif Sepertinya di dalam arai itu pasti ada pasukan yang telah terperangkap Mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Hai sempat membuat gadis cantik ini shock Ia tidak menduga bagaimana bisa, bagaimana bisa ini terjadi Di sini gadis cantik ini juga berujar apakah Apakah Yun Hai menyimpulkan Kalau mereka yang datang ke tempat ini atas perintah dari Zou Fan Dan terperangkap di tempat itu juga termasuk ke dalam suatu rencana milik Zou Fan Yang artinya apakah memang Zou Fan mengarahkan mereka semua untuk masuk ke dalam jebakan itu Tidak, di sini Yun Hai pun membantahnya Doi hanya berujar Walaupun semua rencana yang dimiliki oleh kakak Zou Fan selalu saja berhasil Tapi tetap saja pasti ada kemungkinan kecil Kalau Zou Fan melakukan sebuah kesalahan Tapi di sini Yun Hai pun kembali menegaskan Fokus masalah mereka saat ini bukanlah untuk menyalahkan pihak mana Karena kini fokus mereka adalah satu Yaitu adalah bagaimana caranya untuk menghancurkan susunan formasi ini Hmm, ya Melihat bocak warga lo ini dapat berpikir tenang di situasi yang seperti ini Membuat Juju pun sadar Kalau ia harus segera mengambil suatu tindakan Maka dari itu di sini gadis cantik ini pun memberikan suatu instruksi Instruksi kepada seluruh pasukan yang bersama dirinya Kalau kini mereka, mereka akan berfokus Untuk menghancurkan susunan formasi aray tingkat 3 yang ada di depan matanya Sebelum mereka benar-benar pergi dari tempat ini Tapi sebenarnya di dalam hatinya gadis cantik ini juga berharap Kalau Zou Fan memiliki alasan yang sangat kuat di balik ini semua Sedangkan di tempat lain, di tempat Zou Fan sendiri Saat ini Doi pun sedang terbang menuju gerbang air Di sini Yifan pun juga berhujar Kalau perintah untuk pergi ke gate air adalah perintah langsung dari dirinya Maka dari itu sudah pasti mereka semua aliansinya tidak akan curiga Selain itu juga Yifan pun juga tahu Kalau ia tidak lagi memiliki waktu Jika ia harus memberitahu tentang apa yang akan terjadi di tempat aliansi itu Maka dari itu opsi yang paling memungkinkan adalah dengan cara terbang Terbang secepat mungkin menuju gerbang air Selain itu juga di sini Yifan pun juga tidak menduga Kalau ia malah mengirim pasukannya ke dalam suatu neraka Karena di sini Yifan pun juga tidak menduga Kalau ternyata yang ia lawan adalah salah satu ahli strategi terbaik milik kekaisaran Yaitu Tuan Leng Wucan Ya Tuan Leng Wucan pun dianggap oleh Yifan memiliki bakat Bakat dalam strategi yang memang cukup baik Di setelah-setelah perjalanan menuju gerbang air Tiba-tiba saja Yifan pun dikejutkan dengan suatu atau aura yang ia rasakan Aura ki, aura ki yang sangat-sangat dingin Dan begitu ia melihat ke bawah sana Buh, ternyata di tempat ini ada sebuah danau Danau yang dipenuhi oleh ki Ki dingin yang diperkirakan berasal dari zaman kuno Maka dari itu di sini alih-alih pergi untuk menyelamatkan aliansinya Di sini Zoufan pun memilih Memilih untuk singgah ke danau es itu sebelum ia datang menyelamatkan aliansinya Sedangkan di tempat lain, di dalam arai formasi Saat ini di kelompok aliansi Zoufan terlihat sungguh menyedihkan dan juga frustasi Mereka semua, para kloco-kloco ini sungguh terlihat gemetar Gemetar ketakutan Yang membuat Ning pun bertanya kenapa Kenapa para kloco-kloco ini atau para pelayan ini Terlihat sungguh sangat menyedihkan Dan mengapa mereka juga harus mengorbankan nyawa mereka Untuk melindungi para tuan muda ini Ya, jika mereka tidak melakukan pengorbanan Untuk mencoba menyelamatkan para bangsawan Maka dari itu, apa gunanya mereka diangkat menjadi pelayanan dari keluarga bangsawan atas itu? Dan apakah kau bisa menebak Apa yang akan terjadi dengan keluarga mereka di luar sana? Ya, mereka bisa-bisa dibantai habis-habisan oleh para keluarga bangsawan Ya, mendingan apa yang dikatakan oleh Bocah Long Di sini Ning pun hanya dapat terdiam Karena Doi tahu apa yang akan terjadi kepada keluarga bangsawan kecil Jika mereka berani-beraninya menyinggung salah satu dari tujuh bangsawan agung Maka dari itu, di sini pengorbanan pun akan terus dilakukan oleh para kloco-kloco Untuk mencoba mengulur waktu Dan itu sungguh adegan yang sungguh menyayat hati Sebenarnya, di sini Tian Shang pun juga tahu Pengorbanan yang dilakukan oleh para kloco-kloco itu Untuk memberikan space ruang kepada mereka Sebenarnya itu tidak akan banyak memberikan suatu perubahan Namun di salah-salah kondisi yang sungguh frustasi itu Tiba-tiba saja, mereka semua dikejutkan dengan suara dentuman Dentuman yang begitu kuat yang berasal dari luar Yang membuat Bocah Long ini menyadari Sepertinya saat ini, ada seseorang yang mencoba menyerang susunan formasi ini dari luar Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Tian Shang Namun sayangnya, apa yang dilakukan oleh orang itu Dilakukan dengan cara yang salah Dan jika orang-orang yang ada di luar sana terus melakukan penyerangan yang seperti ini Aku takut formasi ini akan hancur ketika kita semua yang ada di dalam sini telah mati Tapi di sini, Bocah Long ini pun tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tian Shang Karena baginya mungkin saja masih ada peluang Walaupun peluang itu kecil Tapi setidaknya itu cukup untuk memberikan mereka sedikit harapan Selain itu juga, di sini Bocah Long ini pun berjalan menekati salah satu kroco Doi pun bertanya Wahai saudaraku, kalian ini berasal dari klan mana? Sudah berapa lamakah kalian melayani Pavilion Tianlong? Dengan tubuh yang gemetar, Bocah itu pun berujar Kami, kami berasal dari klan Chen Dan kami, kami sudah mengabdi selama 150 tahun di Pavilion Tianlong Aku, aku harap Tuan Muda akan mengingat klanku dan menjaganya di masa depan Ujar Bocah itu yang membuat Bocah Long ini pun yang mendengar itu berujar juga Ya, kau tidak perlu khawatir Klan kalian telah mengabdi di keluarga ku sejak lama Maka dari itu, pengorbanan kalian hari ini tidak akan pernah sia-sia Aku, aku Long Xing Yun Tidak akan pernah melupakan tentang apa yang terjadi hari ini Ya, terima kasih Terima kasih Tuan Muda Sambut Bocah ini Setelah mendengar curhatan dari para pelayannya Di sini, pelayan itu pun berjalan Doi berjalan menuju racun tujuh warna sebagai pengorbanan Untuk mencoba memberikan space dan juga waktu kepada aliansi lainnya yang masih hidup Dan itu sungguh sikap jiwa kesatria yang sangat menyayat hati Dan itu sebenarnya diketahui oleh seluruh para pelayan-pelayan dari keluarga bangsawan agung Karena ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh tujuh bangsawan agung Menggunakan para pelayannya sebagai tameng hidup untuk mereka Di sini sebenarnya Bocah Long ini pun memahami penderitaan yang akan diterima oleh para pelayan dari keluarga bangsawan Doi juga sebenarnya tidak ingin memberikan penumbalan lagi Tapi, ia tahu kalau memang mereka tidak memiliki cukup space untuk bertahan Selain itu, mendengar suara benturan Benturan akibat efek serangan yang berasal dari luar Membuat Bocah Long ini menyadari Kalau mereka sepertinya masih memiliki peluang untuk hidup Ya, walaupun peluang itu kecil Selain itu, Bocah Long ini juga berpikir Kalau pengorbanan yang terus dilakukan oleh aliansinya mungkin saja akan membuat Membuat dirinya menjadi orang terakhir yang akan mati di tempat ini Jika ia tidak berhasil keluar dari tempat ini Tapi jika tidak, ah bagaimana? Sedangkan di tempat lain Tepatnya di luar area tingkat 3 itu Di sini, gadis cantik cucu ini terus-terusan memberikan komando penyerangan Ya, gadis cantik ini terus-terusan menyuruh pasukannya untuk terus menyerang area tingkat 3 ini Sedangkan di luar area kompetisi Di sini, salah satu jenderal Dugu pun berujar kepada Marshall Marshall, ini adalah formasi area 36 bintang Ya, aku tahu Dan kau tidak perlu khawatir Karena aku yakin Yunhai Pasti akan menemukan solusi untuk ini semua Sedangkan untuk Yunhai sendiri Saat ini, tuan muda keluarga Do ini pun terus berpikir Hingga di satu titik, Doi pun ternotis akan suatu hal Di sini, Yunhai pun juga menyadari Tentang apa yang ada di depan matanya itu Doi berujar kepada gadis cantik cucu Kalau yang ada di depan mata mereka adalah formasi area 36 bintang Yang merupakan formasi area yang menggunakan 36 pilar Sebagai fondasi yang diaktifkan secara bersama-sama Dan untuk area 36 formasi ini memiliki satu kelemahan mutlak Yaitu, area ini akan benar-benar hancur jika salah satu pilarnya dihancurkan Hei, melihat kalau Yunhai sepertinya tahu tentang area yang ada di depan matanya Membuat gadis cantik ini pun bertanya Oi bocah, apakah kau benar-benar tahu cara mengatasi ini semua? Iya, aku tahu, area ini merupakan area standar militer Aku telah mengikuti Marshal Dugu selama beberapa tahun Dan mempelajari tentang formasi ini Aku bisa mengatasi ini semua asalkan Nona Asalkan Nona mau meminjamkan tongkat kemando pasukan Yang ada di tempat ini di bawah kendaliku Untuk sementara waktu Baik, semuanya Mulai detik ini, kalian semua akan mengikuti Semua perintah dari Yunhai Ujar gadis cantik ini kepada seluruh aliansinya Yang membuat kini Yunhai yang telah mendapatkan tongkat komando dari gadis cantik cucu Doi pun langsung membagi aliansinya menjadi tiga kelompok kesatuan Dimana satu kelompok akan mencoba menyerang dari sisi barat Satu kelompok lainnya akan menyerang dari sisi timur Sedangkan satu kelompok lainnya lagi akan ikut bersama dirinya menyerang dari sisi tengah Dan benar saja setelah kelompok itu dibagi menjadi tiga Mereka mulai menyerang dari satu titik secara bersama-sama Mereka yang terus-terusan menyerang secara masif dan juga terkoordinasi dengan sangat baik Dan efek serangan yang terkoordinasi itu pun membuat Para kloco-kloco yang membangun araya formasi ini pun muntah darah dan juga tewas Dengan tewasnya para kloco-kloco penyusun pilar ini Membuat araya formasi 36 bintang ini menjadi mulai retak dan mulai terlihat akan hancur Melihat ada perkembangan yang signifikan Membuat kini Yunhai pun meminta kepada pasukannya untuk segera fokus Fokus menyerang satu titik gate yang terlihat telah mulai hancur itu Yang membuat di luar arena pertarungan menjadi heboh Dimana Marshal Dugu pun sungguh puas Dengan kinerja Yunhai dan menganggap tidak sia-sia Tidak sia-sia selama ini aku melatih bocah bau itu Sedangkan untuk patriark dari gerbang kaisar Doi terlihat cukup shock Tapi disini Tuan Leng pun berujan untuk santuannya dan juga kalem Karena ini bukanlah masalah besar bagi pihak mereka Dan ternyata di dalam area pertarungan Saat ini beuh Araya penghalang itu pun terlihat sudah sangat-sangat kropos Melihat kondisi araya penghalang yang telah terlihat seperti ini Membuat gadis cantik cucu ini yakin Kalau formasi araya itu pasti tidak akan bertahan lebih lama lagi Ya hal itu pun dibenarkan oleh Yunhai Doi juga yakin hanya dengan satu serkan pamukas terakhir Seharusnya araya itu benar-benar akan hancur Dan begitu serangan terakhir itu dilepaskan oleh seluruh aliansi DOOM Hancur sudah araya penghalang itu Dan hancurnya araya penghalang itu juga membuat Kini awan racun yang ada di dalam sana pun mulai menyebar ke segala arah Yang membuat kini salah satu krocok yang ada di luar sana Yang tidak siap dengan serangan itu tiba-tiba saja DAAAH Berubah menjadi zombie Melihat itu kini membuat aliansi Ivan pun menjadi panik Dan sebelum awan racun itu mendekati para krocok-krocok itu Tiba-tiba saja DUUUH Disini cucu pun melepaskan kekuatannya Dengan iceberg yang dilepaskan oleh cucu Gadis cantik ini meminta kepada aliansinya untuk segera bergegas mundur Karena ini terlalu berbahaya untuk mereka Namun tiba-tiba saja cucu pun juga dikejutkan dengan suara seseorang yang tertawa Dan suara itu berasal dari bocah long dan juga yang lainnya yang berujar Kalau mereka telah berutang nyawa kepada cucu dan juga aliansi ini Melihat rombongan bocah long yang hanya terdiri dari sedikit orang Membuatnya bertanya Ada apa? Apa yang terjadi kepada kalian? Tidak Itu tidak penting untuk saat ini Karena yang terpenting saat ini adalah Menghentikan bocah kamplet yang bagui Dan jika kita tidak dapat menghentikan bocah itu Bocah itu bisa membunuh kita semua Ucap dari Tian Shang Dan itu pun dibenarkan oleh bocah long ini Selain itu juga bocah long ini berujar kalau pertarungan mereka di tempat ini seharusnya disaksikan oleh orang-orang kekaisaran Dan ini sungguh sangat memalukan jika kita semua dapat disingkirkan oleh satu orang saja Maka dari itu aku, aku mempilih satu ide gila untuk menyingkirkan bocah itu Tapi ide gila itu hanya dapat dilakukan oleh kita semua jika kita menggabungkan kekuatan Selain itu juga, resikonya cukup besar pula Maka dari itu, apakah? Apakah kalian bersedia? Tanya bocah long kepada dua rekannya ini Dan selesai lah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini Dan sampai jumpa minggu depan Dan sampai jumpa dan terima kasih Bye Bye Bye